Puncak peringatan HUD ke-34 LPD Bali dilaksanakan di Balai Budaya Giyanyar. Puncak HUD dikemas sederhana yang dihadiri Wakil Gubernur Bali, Cokordo Oka Arta Ardana Sukawati. Ketua BKS LPD Bali Nyoman Cendikiawan mengatakan hingga usia 34 tahun, LPD telah menunjukkan eksistensi dan jati diri sebagai lembaga keuangan milik desa pekeraman. Hal ini berkat dukungan pemerintah, lembaga adat, prajuru adat, serta warga desa pekeraman sebagai pemilik LPD. Per Oktober 2018, total aset dibiliki LPD sebalik sebesar Rp21,5 triliun, laba Rp492 miliar dengan jumlah LPD, 1.433 LPD, dan karyawan 7.992 orang. Sedangkan LPD di Giyanyar aset Rp4,5 triliun dengan laba Rp100 miliar lebih. Hal itu mengalami peningkatan luar biasa sebesar 18% dari periode yang sama tahun 2017 lalu. Digitalisasi LPD Bali seiring kemajuan IT sedang diupayakan dengan memberi subsidi kepada LPD sebesar 40%. Selain itu peningkatan SD melalui pelatihan dan sertifikasi terus dilakukan untuk menguatkan keberadaan LPD. LPD Bali akan tetap berkoordinasi dan berkomunikasi dengan semua fiak agar LPD terus dapat berkembang baik dengan konsep persatuan dan kebersamaan, sehingga mampu memberikan kontribusi untuk pembangunan desa pekeraman. LPD sampai Oktober 2018 ini sangat signifikan, kalau di Giyanyar hampir 18% ya. Tentu ini perkembangan yang sangat signifikan di tengah-tengah kelesuan ekonomi. Artinya masyarakat kerama desa di seluruh Bali sangat mendukung keberadaan LPD. Aset kita di Giyanyar sekarang hampir 4,5 triliun. 20% dana dari sekitar 21 triliun itu ada di Giyanyar. Ranking kedua kita di Giyanyar setelah Badung. Ketua Panitia HUT ke-34 LPD Bali, Wayan Artana mengatakan, perayaan HUT memiliki beberapa tujuan diantaranya mengingatkan jika bakal lahirnya LPD Bali di desa pekeraman, memperkokoh keberadaan lembaga, serta merealisasikan apa yang menjadi moto LPD selama ini, yaitu persatuan dan kebersamaan. Menyambut HUT ke-34 LPD Bali, berbagai kegiatan telah dilakukan, mulai dari persebayangan bersama, aksi bersih pantai Purnama, kunjungan sosial, lomba mural, dan mewarnai, penyaraan sumbangan 34 komputer bagi LPD, serta dana penguatan LPD. Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Cokorda Oke Arte Ardanuskawati mengatakan, pada usia ke-34 ini merupakan usia yang sangat cantik atau puncak kejayaan bagi LPD. Wakil Gubernur menekankan, melihat perkembangan zaman khususnya revolusi industri 4.0, sudah barang tentu LPD harus mampu mengikutinya. Peringatan HUT ke-34 diawali dengan jalan santai yang diikuti ribuan peserta dari masyarakat dan karyawan LPD, dengan pengundian hadiah utama dua buah sepeda motor, dono darah, serta pengobatan gratis. Selain itu, diserahkan hadiah lomba mural dan mewarnai tingkat paut TK, SMP, dan SMA. Supariana Bali TV